Tapi inilah caranya agar bagaimana tanaman bisa cepat tumbuh secara maksimal atau cepat tinggi. Dan di samping itu bisa mengurangi namanya hama penyakit, khusus bagaimana cara membesarkan tunas-tunas ini. Sehingga tunas ini hampir sama besarnya dengan batang utama seperti ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Hari ini kita berada di kebun tanaman cabai rawit ori 212. Sebagaimana kawan-kawan bisa lihat ini cukup subur pertumbuhannya. Nah ini disebabkan karena sistem perawatan yang tepat guna dan tepat sasaran. Nah kondisi tanaman ini sekarang usianya sudah 33 HST kawan-kawan. Jadi cukup bagus pertumbuhannya. Nah untuk sekarang ini memang kendala yang kita hadapi bagi para petani cabai secara khusus adalah kekurangan air. Jadi salah satu penyebab kekurangan air adalah seperti ini. Ini ada daunnya agak begini kawan-kawan. Ini bukan disebabkan oleh tungau atau trip. Tetapi ini kekurangan air. Ini daunnya agak menggerut seperti ini. Ini secara alami tanaman kalau kekurangan air akan seperti ini. Biasanya juga akan daunnya mengalami kuning. Nah itu biasa yang terjadi pada tanaman apapun sebenarnya kalau kekurangan air. Tetapi di sini kawan-kawan bisa lihat tanamannya masih cukup subur. Seperti ini. Dan ini tanaman yang kita tanam ini sudah pecah cabang seperti ini kawan-kawan. Lagi sebentar lagi ini akan keluar bunga sebenarnya walaupun umur 33 HST. Sebenarnya kalau bisa lebih tinggi tanaman itu akan lebih bagus. Tetapi di sini seperti tadi saya katakan karena kemarau yang luar biasa di tempat kita ini. Tidak ada hujan sama sekali. Sekarang ini sudah hampir 3 bulan tempat kami tidak ada hujan. Sehingga mengalami namanya pertumbuhan agak terhambat. Tetapi kita tetap bersyukur walaupun agak terhambat atau agak lama pertumbuhannya. Tetapi masih bisa maksimal seperti ini. Jadi cabang-cabangnya cukup bagus sekali besar-besar. Ini merupakan batang utama ini kawan-kawan. Nah seperti ini besar dia. Sedangkan ini merupakan tunas-tunasnya. Nah tunasnya pun cukup besar seperti ini. Nah mengapa bisa tunas besar seperti ini? Ini menjadi pertanyaan sebenarnya bagi kawan-kawan kita semua. Bagaimana cara membesarkan tunas-tunas ini sehingga tunas ini hampir sama besarnya dengan batang utama seperti ini. Nah ini tidak ada perbedaannya. Ini tunasnya ada yang besar itu ada 1, 2, 3 ini tunas besar semua. Sedangkan di bawahnya ini tunas-tunas yang agak kecil ini kawan-kawan. Nah tunas inilah yang akan bisa kita rampel. Sedangkan ini di sampingnya masih ada tunas yang besar juga ini tapi masih pendek. Nah yang perlu kita rampel sebenarnya bukan tunas ini kawan-kawan. Apalagi ini sangat besar sekali, sangat produktif nantinya. Nah yang perlu kita rampel seperti ini. Ini ada tunas air yang kecil-kecil seperti ini. Nah ini bagusnya memang kalau kita rajin ini harus dirampel. Mengapa kita harus dirampel? Nah ini menjadi pertanyaan juga. Kalau tidak dirampel secara umum, jadi karena ini cuaca yang sangat panas, jadi tungau dan trip itu akan sembunyi di bawah daun di tunas-tunas seperti ini pada awalnya. Nanti lama-kelamaan dia akan menular ke atas ke sini kawan-kawan. Nah ini akan semua kena tungau dan trip dan menyebabkan tanaman bisa menjadi keriting. Bahkan lebih parah lagi akan mengakibatkan namanya penyakit bulai. Nah seperti itu. Atau yang dikenal dengan nama virus gemini. Nah seperti ini. Ini agak besar. Nah ini sangat mudah sekali merampelnya. Nah tunas-tunas ini baru kita akan rampel seperti ini. Akan kita bersihkan. Dengan demikian secara otomatis kita mengurangi namanya penyakit atau hama penyakit yang namanya tungau dan trip. Karena seperti tadi saya katakan dia akan sembunyi di sini. Kalau ini terlalu banyak daun di bawahnya itu mengakibatkan hama dan penyakit itu senang sembunyi. Nah sebaiknya dilakukan pembersihan seperti ini. Nah ini juga di bawahnya cukup banyak. Ini sebenarnya tunas-tunas yang tidak produktif seperti ini. Jika dilakukan seperti ini maka tanaman akan cepat berkembang atau cepat tinggi kawan-kawan. Seperti ini. Kita bersihkan. Ini daunnya masih sangat hijau sebenarnya. Tetapi kalau sekala besar atau kita menanam jumlah yang besar memang agak rumit membersihkan seperti ini. Tetapi inilah caranya agar bagaimana tanaman bisa cepat tumbuh secara maksimal atau cepat tinggi. Dan di samping itu bisa mengurangi namanya hama penyakit khususnya tungau dan trip. Nah jadi kondisi tanamannya di bawahnya bersih seperti ini kawan-kawan. Jika sudah bersih seperti ini secara otomatis tungau dan trip itu tidak bisa sembunyi lagi di bawah ini. Dan juga karena menggunakan mulsa seperti ini tanperak seperti ini. Jadi kalau dia panas jadi memantulkan sinar yang dapat membunuh daripada hama tungau dan trip yang berada di bawah daun seperti ini. Karena pada siang hari ini keras pantulanya sangat panas sekali kawan-kawan. Tetapi walaupun demikian namanya hama penyakit tetap saja yang masih atau dalam arti kata masih banyak yang hidup. Makanya kita harus menanggulanginya atau pencegahan dengan cara melakukan penyeprian insektisida bahnaktip abamektin atau di rolling dengan imidacloropit dan lain sebagainya. Banyak insek-insek yang bisa mengendalikan namanya hama tungau dan trip. Nah ini kita sudah rampel seperti ini. Nah ini nanti kalau ada waktu kita akan rampel semuanya kawan-kawan. Ini sangat penting sebenarnya kalau hama dan penyakit khususnya tungau dan trip sangat banyak. Terkecuali kita rajin melakukan penyeprian insektisida seperti yang saya sampaikan tadi. Maka tidak akan namanya terserang namanya hama tungau dan trip. Jadi kalau kita kurang modal istilahnya seperti kita petani kecil. Bagusnya memang melakukan perampelan seperti ini. Nah ini juga ini kawan-kawan cukup besar sekali. Banyak sekali tunas-tunasnya seperti ini. Nah inilah cara kita salah satu memaksimalkan pertumbuhan tanaman agar tanaman cabai cepat besar atau cepat tinggi dengan cara melakukan perampelan seperti itu. Di samping itu mampatnya sangat banyak sekali yaitu untuk pencegahan tungau dan trip sembunyi di bawah daun. Nah terima kasih kawan-kawan yang sudah menyimak video ini. Semoga apa yang saya sampaikan pada hari ini bisa bermampat untuk kita semua. Dan semoga kedepannya kita menjadi sukses sama-sama.